secara elektronik mulai bulan depan, jadi mulai October nanti tanda-tanda sudah tidak kelasan lagi, jadi jangan lagi ini kok tidak ada capnya, sekarang tadi mulai 9 Oktober penatangannya sudah digital sudah pakai elektronik dengan P12 dari BSSN, jadi kalau 9 Oktober nanti tidak ada lagi tanda tangan basah, tidak ada lagi cap basah, ini semua tidak ada capnya nanti, hanya bundinya nanti setelah ditanjang ini secara elektronik mulai bulan October berdua depan masih, jika kami pakai, kalau benar-benar selanjutnya, ini kok gagal tantangannya, karena ini bikin melalui email masing-masing, jadi dikirim ke email nanti jadinya mengingatak sendiri, mau nyetak berangkau bisa, nanti nyetak sendiri, jadi tidak mengambil atau apa, tapi di akhirnya saya akan melalui email masing-masing lebih praktis, jadi kok mohon dengan dan kami ini tidak bersetuan dengan Mas Doni dan teman-teman, nanti nggak tahu bahwa sahabat-sahabat nggak tahu karena semuanya komunikasinya melalui email semua untuk itu, diharapkan email yang aktif nomor HP juga yang aktif, nanti semua berhubungan dengan email semua tidak melalui manual lagi, termasuk verifikasinya juga dikirimkan secara digital, jadi kami mengirim ke BINCES dan BINCES mengembalikan masing-masing Amerikon itu juga secara digital, jadi kami juga mengirim ke BINCES dan BINCES mengirimkan lagi, tidak semua berdasarkan BINCES antara pemohon dengan pendidikan negara itu tidak akan bertemu kecuali kalau ada kesulitan, tapi loh masing-masing otomatis ini nggak tidak bertemu, jadi antara apa namanya, antara pemohon dengan kami di BINCES, tidak bertemu ini yang berubahnya ini yang lebih signifikan ya dibanding dengan versi 7 2012 dengan cukup 41 tahun 2021 kalau yang tujuh kan kemarin awal itu datang ke driver membawa 4GB, fotonya banyak nomor, fotokopi tergadisi dan seterusnya sekarang nggak cukup di-scan kemudian dikirim di pemerintah 2021 PYTDR dikirim ke aplikasi SINHOM diakur selesai nanti selesai jika dikirim ke masing-masing nggak ada petongan dan sebagainya mungkin itu apa materi yang dari SINHOM ini sebenarnya dari awal dari awal dulu tadi karena dulu nggak apa artinya karena SIPAI yang salah daripada untuk pengajuan akutin ya jadi dari sebelum masuk OSS harus punya SIPATU sebagian baru ya harus punya SIPATU karena persalahannya di OSS saya akan mewajibkan sarankan 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 akutinnya jadi tahapannya itu kan selanjutnya semua pengajukan ke pengajuan SIPATU bagian belum atau yang habis masa belakunya setelah saya jadi diajukan OSS lebih betulnya di Mas Domi dan juga ini dalam masalah kalau praktek atau pengajuan mungkin itu materi yang dari TPNT BTSP berkaitan dengan SINO kita lanjutkan langsung ke Mas Domi dan apa apa harus menilas SIPATU ini karena ini juga menggantikan kepada pengendaliannya karena jalan sejatan itu sebetulnya dinasnya sehingga harus memperifikasi penelitian juga harus mengawal bagaimana esok mereka itu berjalan melanggar atau tidak tenaga ini dalam memberikan pelayanan nah itu tetap melakukan terkait dengan yang disuruh ijen praktek maupun ijen praktek penelitian dan hal ini yang terbaru yang aku tahu dulu sesuai dengan kemenangan Bapak Ibu Bapak Ibu itu berhak praktek di tidak tempat dengan legalisasi STR asli dari KMN ini merupakan permasalahan bagi kami bagaimana cara mengendalikan STR yang sudah dilakukan pada pengkondensi yang online nah sebenarnya kalau sesuai dengan kewantangan izin ini kan diterbitkan oleh BPMBPT nah tetapi kami harus memotifikasi dan memberikan rekomendasi tentang pelayanan bahwa yang bersangkutan bisa menjalankan praktek kepermasian kami butuh masukan bagaimana STR itu dikendalikan karena kalau yang bersangkutan punya sifat di Sleman 2 berarti STR nya juga harusnya 2 dikendalikan dikendalikan karena kami tidak kontak dengan Pemobot tetapi kami harus memberikan rekomendasi nah yang kami khawatirkan adalah kepemilikan sifat yang lebih dari kepentangan nah itu nanti juga kembalinya kepada dinas teknis nah itu yang kami usulkan untuk menjadi topik diskusi pada hari ini dikendalikan yang dikendalikan ini terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh warahmatullahi wabarakatuh warahmatullahi wabarakatuh warahmatullahi wabarakatuh dan kuncinya adalah dikendalikan KPRI kemudian nanti muncul risiko nah muncul risiko nanti disitu apa izin yang harus dikendalikan baik langsung saja dasar hukum dari pelujian kita izin akubasi sesuai ini adalah PP5 tahun 2021 ini selaku minta langsung dari adanya yang diundangkan pada 2021 amanat dari PP5 ini mestinya memang empat bulan setelah PP5 ini ada OSSRBI siap diselenggarakan namun dalam kenyataannya mestinya 200 menit sampai dengan Agustus itu bahagian 9 dibeloncing oleh Presiden Jepowi ya sebetulnya tanggal 4 itu kita sudah bisa mengakses kemudian secara apa ya secara secara kalau bisa digunakan itu mulai akhir Agustus sampai dengan sekarang ingat pembangunan tujuan dari adanya PP ini terkenal dengan kemudahan yang pertama supaya perlaksanaan lebih efektif dan segera kemudian juga ada tujuan terkenal dengan pengawasan yang berlangsung dan dapat dipertahankan selesai kemudian nah ini yang tadi disampaikan sudah disinggung oleh Kuino terkait dengan kalau tadi ada bangunan ya bangunan ya nah disini dengan OSSRBI ini ada 2 2 hal yang wajib dipenuhi oleh pelaku usaha yang pertama adalah prasarat dasar pelajaran berusaha dan yang kedua adalah pelajaran berusaha berproses resiko nah terkait dengan prasarat dasar ini ini mungkin sudah ini yang sudah dipomong selama ini ya ada SRT yang paling terakhir yang paling penting ini ini menjadi kewajiban nah di OSSRBI ini sekarang kewajiban ini dapat dipenuhi di belakang kalau dulu kan di depan harus dipenuhi jadi harus ada nanti dikeluarkan siap dulu nah sekarang ini ini bisa dipenuhi sambil usaha itu berjalan nanti akan masuk dalam panas pengawasan ini persyaratan dasar jadi sekarang saya kira sudah punya IMB karena kemarin mau gak mau kan kemarin itu dengan SS2SS yang 1.1 1.0 kita dibaksa untuk punya IMB karena itu masih tidak bisa ditinggalkan dan SS2 tentunya kemarin kemudian tadi kami suka apa sedikit menyampaikan dengan resiko ini resiko-resiko sudah ditutupkan kemudian di PP5 PP5 ini ada beberapa lapiran 1, 2, 3, 4 di lapiran 1 dan 2 ini sudah menjelaskan terkait dengan penentuan tingkat resiko tingkat bahaya dan sekalian di situ ketika KPN 4721 masuk di resiko apa itu sudah ditutupkan khusus untuk izin apotek ini masuknya di resiko tinggi resiko tinggi nah ini klasifikasi resikonya ada 4 resiko rendah menangan tinggi dan resiko tinggi nah ini kemudian ini di luar apotek tapi mungkin juga pun di bahagian Bapak Ibu jadi ketika resikonya rendah itu izinnya cukup NIP perizinan berusaha dan izinnya perizinan berusaha cukup NIP yang juga sebagai identitas pelaku usaha dan mentalitas untuk melakukan usaha resiko rendah ini nanti bisa dilihat di lapiran PP5 hampiran 1 dan hampiran 2 karena sekitar 600 jadi saya enggak begitu enggak begitu bisa memiliki satu persatu tapi cukup tebal kemudian resiko menangan ini perizinan berusaha berupa NIP dan sertifikat standar yang berupa penyataan mandiri dari pelaku usaha kemudian risiko menangan tinggi ini NIP dan sertifikat standar yang nantinya dimodifikasi oleh nah ini khusus untuk apotek sesuai dengan PMK dan lampiran PP apotek ini masuk dalam siku tinggi ada satu tambahan izin yaitu berupa sertifikat standar jadi NIP izin dan sertifikat standar kemudian ini untuk kelompatan terkait dengan klasifikasi UMK dan non-UMK ini kemarin pengalaman detenting dari kini dikunci di UMK UMK saat ini mengalami pelompatan yang cukup jauh jadi untuk usaha mikro kecil kalau dulu itu kan mikro hanya sampai 50 juta kemudian kecil sampai 500 juta nah sekarang ini cukup besar sekali karena untuk mikro itu sampai dengan 1 miliar di luar tanah kebumbunan kemudian untuk kecilnya itu sampai 5 miliar kalau di Jakarta itu mungkin kecilnya kalau di Jogja saya kira itu cukup cukup besar sekali hampir bisa dikatakan usaha di daerah rata-rata masuknya di usaha mikro kecil nah kemarin kami sepatutnya dana di Kinaparma pada lintu BUMN ya itu berkomendasi dari lain boden ini 56 ya atau 57 miliar di luar tangan berkomendasi karena selalu ini salah karena di NIB itu sudah mengadopsi A1 sehingga ketika apapunnya sudah terkait dengan penggunaan sudah terkait dengan tidak bisa dibungkiri kemudian memang kami sepatutnya menjahankan untuk konsultasi ke PKPM dan tersyukur sehingga bisa jadi proses untuk perizinannya nah ini saya mengadopsi sebetulnya untuk izin apotek dan ini paling pionil untuk perizinan di SSRPA paling dahulu apa mendapatkan respon dari Kementerian ini salah satu yang saya adopsi Kementerian kesehatan di pangasnya ini bisa dilihat di slide ini jadi KPM ini untuk apotek untuk dan resikonya juga masuk di resiko tinggi perizinan jurusannya kemudian ini 9 hari setelah berkas TTSP dengan OSRPA ini sebagai tukang tukang verifikasinya dengan dinas kesehatan perserangan yang 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 berifikasi nanti kami teruskan kalau diizinkan tinggal kami menunggu sertifitas sandal yang berikan oleh Buino untuk kita upload sebagai post 7 kalau nanti masih ada perbaikan kita lintas berlangsung untuk diperbaiki masalah berlakunya masih melingatkan atau mengikuti sifat saya kira ini juga sama nah ini terkait dengan persalahan-persalahan tapi kalau terkait dengan pengguna tadi kami sudah sepakat selalu dengan Buino tidak kalau memang sudah memiliki IMB SLF bisa di upload kalau tidak silahkan mengupload sesuai dengan surat edaran mungkin aku belum pernah pendapat selanjutnya lagi dari Kementerian Kesehatan Pak Jadina sesuai dengan selanjutnya jadi nanti untuk IMB SLF dokumen ini 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 apa yang harus disiapkan terkait dengan persiapan untuk masuk ke SSRPA nanti mungkin nanti langsung bisa mas hari nanti untuk apa membantu ini nah ini halaman depan halaman depan dari OSSRPA di sini sudah ada dua sukses dari tipe subsistem yang akan ditanam di dalam OSSRPA yang pertama ini ini adalah subsistem informasi disitu menginformasikan banyak terkait dengan proses untuk mengakses OSSRPA dan proses bisnisnya disitu kemudian kemudian yang kedua subsistem perizinan ini terkait dengan yang usaha mikro kecil dan usaha nah ini yang terkenal adalah subsistem pengawasan subsistem pengawasan ini informasi yang dapat kami terima dari di BKPM selaku hidupnya kami yang menginisiasi untuk OSSRPA ini akan diterangkan pada fotogel dan waktu juga diketahui kami itu melakukan dijembat untuk OSSRPA kami itu melakukan secara mas hari ini foto tidak kami kita berproses kita juga komunikasi dengan teman-teman BTSP seluruh kabupaten kotak Indonesia bersyukur juga kemarin kita sudah bisa menerima tiga apotek kalau tidak salah kemarin kimia parma kemudian satu apotek di dana parma ini nanti menyusul untuk teman-teman apotek yang lain kami coba menampilkan dari sisi kami ini terkait dengan tadi yang disampaikan Ibu Ino jadi nanti di kreditasi pengelola persyaratan ini ini akan ditangkap oleh ini semua yang masuk di sisi kami melalui ssb nanti di akun dan user yang sudah memenuhi persyaratan itu berapa nah disitu ditangkap oleh Bukino untuk dilakukan aplikasi sesuai dengan PMK 14 nanti ditangkap oleh Bukino disini kemudian ketika itu sudah lengkap nanti akan masuk di perifikasi perbaikan ini tugas kami ketika sudah di verifikasi perbaikan ini nanti kita akan kembalikan di pengembalian permohonan sehingga memang sekarang ini harus dibiasakan dari teman-teman apotek yang sering membuka oleh ssb kalau mengajikan izin nah kemudian ini mungkin kami bisa buka disini ini sederhana terserhana 3 apotek ini kami masih menunggu nanti dari Bukino untuk diterbitkan apa sertifikat standar sertifikat standar ini nanti akan kita akan kita upload ini nanti akan kita upload disini nanti hasilnya seperti yang sudah dan kami sampaikan lagi ini mungkin untuk apotek gmailfarma ya ini sudah selesai dan kita upload nah ini kita harus punya apa ya kapasitas jaringan yang kuat kalau tidak memang kadang-kadang ada ini kami coba akan melihatkan yang sudah disetujui ternyata belum bisa muncul yang sudah selesai ternyata ternyata jaringan semoga nanti mas kakak jaringan yang langkah ini tidak mau mas kari jadi 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 nanti ketika pengumunan berusaha apotek ini sudah mempunyai persyaratan ini nanti apa akan ditetifikasi dulu oleh mas jaringan bagi temis di pemerintasi mempunyai persyaratan ini 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 ada tiga tiga apotek yang kami masih menunggu dari apa dari mungkin dari saya kira itu salah pembaharan terkait dengan BSS RPA jadi perubahan besar di perizinan berusaha untuk kapotek ini adalah paling tidak sekarang ada kemudahan terkait dengan perizinan dasar yang bisa diproses berbarengan dengan operasional jadi perizinan perusahaannya dikeluarkan dulu perizinan dasarnya dipenuhi nah nanti memang itu akan ada tadi anda sampaikan sub-system pengawasan jantinya dari PKPM ini akan di apa di nanti kalau sudah anda kita akan pematelan belakangan nah mungkin yang jadi pertanyaan adalah berapa lama berapa usaha pembaharan itu sampai hari ini kami belum bisa sampaikan karena ini sub-systemnya juga belum di apa belum di jadi intinya tetap masih IMB SRI itu kemudian nanti yang menarik di sampingan itu ada yang terkait dengan SPPL nah di pasal 194 itu juga jelas kalau memang usaha karena gini di OSSRI ini kan akan ditanah beberapa regulasi dari keunan dari UCK SPPL dan permen masing-masing sektor nah saat ini kami lihat untuk sektor menuan hidup di PP 22 dan 23 itu belum ditanam di OSSRI sehingga memang apa terkait dengan hukum menuan hidup ini memang masih ada memilukan tetapi intinya saya yakin di selamanya rata-rata untuk akutipnya hampir semua bisa dikatakan hubungan ini supaya sehingga cukup nanti untuk perserangan SPPL itu cukup dengan NIP jadi tidak tidak boleh balik lagi kemudian jelas jadi nanti cukup dengan ini kecuali dulunya sudah pernah punya di luar SPPL dan sebagainya karena ada perubahan yang terkait dengan kewansi kompak usaha untuk mana yang harus SPPL mana yang harus SPPL dengan adanya PP ada perubahan di sana nah perubahannya nasi teman-teman yang bisa menyampaikan tapi yang jelas secara keluasan penggunaan kalau dulu itu di atas 600 meter itu kan masih buka SPPL nah sekarang saya kurang palami apakah masih berlaku ini nanti nanti ditanami oleh SPPL di BPN dalam SPPL ini akan dilihat cara janji dari PKPM terkait dengan SPPL dikembangkan sampai dengan Desember mungkin itu sedikit informasi yang dapat kami sampaikan dan saya kira